Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam ini kami menginformasikan bahwa dinamika informasi ada permohonan dari penasehat hukum tersangka MN kepada floresta serangkota untuk tersangka MN tidak dilakukan penahanan Dan penyampaian ini kemudian mendapat respons dari penyidik serta berjenjang hingga ke floresta serangkota Memang inilah yang membutuhkan waktu sehingga bila informasi publik cukup lama kepada teman-teman Dalam prosesnya respons terhadap permohonan untuk tidak dilakukan penahanan Dilanjutkan dengan pengajuan saran berjenjang dan lelah perkara oleh teman-teman penyidik Dan dengan pertimbangan kemanusiaan sekali lagi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka MN, Ibu MN juga harus mendampingi tiga orang anaknya Maka penyidik satuan restrim floresta serangkota mengakomodir permohonan untuk Ibu MN tidak dilakukan penahanan Maka malam ini terhadap tersangka Ibu MN dapat dipersilahkan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan Namun demikian proteksnya sesuai dengan SOP dari penyidikan terhadap status tersangka Maka kami menyampaikan kepada tersangka Ibu MN untuk mengikuti wajib lapor secara rutin kepada penyidik Meski terhadap tersangka Ibu MN tidak dilakukan penahanan Namun penyidik tetap mempunyai kewajiban untuk bisa menuntaskan Sekali lagi untuk bisa menuntaskan perkara ini hingga dapat memberikan kepastian hukum Ini informasi yang kami sampaikan pada malam hari ini Dan kami buka untuk sedikit tanya jawab dari teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID